Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soleh Duduk yang rapi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Tetap semangat Membelak Islam Allahu Akbar Pada kesempatan kali ini Ustadz akan membawakan materi Tentang Mahraj Rongga Hidung Mahraj Rongga Hidung Namun sebelumnya Marilah kita buka dengan sama-sama membaca Surat Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqi Siratal ladzina an'amta alayhim Ghairil magdubi alayhim Waladzallin Amin Baik Maharaj Rongga Hidung Terdiri atas dua huruf Yaitu Mim Dan Nun Ketika suara Gunnah Atau dengung Yang keluar dari Rongga Hidung Yang selalu Menyertai ke dua huruf tersebut Untuk lebih jelasnya Sebenarnya Ini Maharaj Mim dan Nun Ini sudah dibahas Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Jadi Maharaj Mim Dia Sebelumnya kita tahu bahwa Dia di samping Memiliki Maharaj Di Bibir Amin Juga Dia di Rongga Hidung Begitipun Nun Dia selain memiliki Maharaj Di Alisan Itepatnya pada ujung lidah Dia juga memiliki Maharaj Di Rongga Hidung Untuk lebih jelasnya Cukup kita Sukunkan Atau Tasjidikan Coba kita Sukunkan Berarti Sama-sama Satu harakat An Am Untuk membuktikannya Silahkan tutup hidungnya Kalau Bisa Kalau bisa Misalnya Ditutup hidungnya Dengan menyebut Huruf Mim dan Nun ini Berarti itu Dia Maharaj Bukan di Rongga Hidung Kalau misalnya Ditutup Ada perubahan Tidak ada perubahan bunyi Berarti dia Bukan di Hidung Tapi kalau ada perubahan bunyi Saat ditutup Berarti memang Mim dan Nun ini Dia Alami Keluar dari hidung Am 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 An Berarti kan ya An An Bedakan bunyinya Antara Kita Buka hidung Dan kita Tutup hidung An Am An Am Itu berarti Memang Dia Gerungga hidung Kemudian Coba kita tes Tasdidikan Berarti dia Sukurnya Doha Rokat An An Am 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 Ya Jadi Kalau ditasdidikan Berarti dia Lebih lama Didengung Itulah sebabnya Kenapa Mim dan Nun ini Kalau didengung itu Dia Sampai Tiga Rokat Dia adalah Merupakan Gunah Paling Sempurna Jadi Di antara Semua Gunah Gunah Itu Mim dan Nun Beritas Ditlah Yang memiliki Gunah Paling Sempurna Tingkatan Nomor 1 Dari Enam Tingkatan Gunah Di antara Tingkatan Tingkatan Gunah Adalah Mim dan Nun Bertasdid Kemudian Ifa Idukombi Una Dan Seterusnya Nanti Dicari Pembahasan Tentang Una Demikian Pembawaan materi Pada kesempatan Ini Mudah Mudah Bermanfaat Kita Tutup Dengan Membaca Doa Penutup Majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfir Kau Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilaik 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 Ilaik